selamat pagi selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat semangat terus berkarya ya upload terus bantuan kalau misalkan mau punya ide kirim aja komen dibawah apa dong cerita tentang ini 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 penjual yang sering iri-irian penjual apa ini penjual jajan-jajan pasar gitu satunya penjual takwe takwe terus satunya lagi gak ada cuma dua dua orang oke nah ceritanya berawal begini berawal bahwa ada dua orang yang sebenarnya bersahabat dulu ya sejak kecil bersahabat dan punya hobi yang sama iya hobinya sama jualan dulu waktu SD mereka itu berjualan kayak di tenteng gitu tembak es kayak es roli itu yang pakai plastik gitu terus apa namanya jualan yang bikin ibunya sama mereka berdua ini memang senang senangnya hobinya berdagang jualan makanan sampai besar mereka ini punya profesi yang sama waktu itu waktu itu ya sebut aja namanya si Jono dan si Joni ya iya itu punya hobi yang sama akhirnya si Jono dan si Joni ini ada satu konflik yang menyebabkan mereka ada permusuhan waktu itu tebutan cewek itu tebutan cewek itu lepas bersahabatan akhirnya dulu waktu SMA setelah lulus SMA di Jono dan Joni ini sudah merantau ya biasa ya cari pengalaman cari pekerjaan sendiri-sendiri luar kota luar pulau setelah tiga tahun mereka saling pulang kembali ke apa kampungnya meneruskan hobi lama hobi yang jualan itu ya tapi apa namanya sama-sama sudah menikah tapi dendam lama itu masih ceket ya itu karena rebutan cewek sama saya padahal cewek ini sudah punya suami beberapa tahun yang lalu sampai sekarang akhirnya jualan kan satunya jualan jajan pasar satunya jualan jakwek tapi di tempat yang berdekatan terus bengkerengang gitu perang-perang dingin gitu banyak-banyak banyak-banyak itu saling ini saling sabotas akhirnya pada waktu itu salingkan si joni dan jono ini ini satunya ngecat rombong satunya ngecat rombong juga rombongnya dimodifikasi modifikasi juga akhirnya itu yang ketika kamu mau ikut ikut saya kamu yang ikut ikut saya kamu masih dendam ya kamu yang masih dendam penkerengang gitu akhirnya satu saat si Jono dan Joni ini kok punya ide yang sama untuk mengerjai, saling mengerjai oh aduh ide nya itu juga sama ya jadi sebenarnya dari dulu mereka itu punya pikiran yang sama gara-gara satu cewek itu bisa sama aduh bisa itu hancur persahabatan, jangan disiru ya iya betul, gara-gara cewek gara-gara apapun lah persahabatan harus tetap persahabatan ya betul akhirnya idenya mengerjai juga sama kalau si Jono waktu istirahat sholat juhur kan itu di depan sekolahan gitu ya kalau sudah masuk sekolahan kan sepi karena saya sholat juhur dulu ditutup sholat juhur si Joni enggak setelah Joni apa apa Jono sholat juhur itu di jambi disembunyiin waduh tinggal separuh waduh 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 sebesar waduh sama-sama dodo coba kalau gitu tak geledah kamu apa rombongnya tak geledah ya sama-sama ketemu waduh ini gue saya ini gue saya waduh joh sama-sama punya pikiran yang sama jangan sampai terpetabelah sama gara-gara hal sepilih oleh apapun, strobeksi diri biasa kalau ngumpul ada konflik tapi strobeksi diri saling memaafkan sama seperti Jono dan Joni selama sampai 3 tahun ini musuhan terlalu sama gara-gara cewek iya bahaya itu pelajaran hari ini kita mau bikin video selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh